Terima kasih, hari ini kita sudah melaksanakan tata pemuka dan silaturahmi kepada para calon KADES yang akan melaksanakan pemilihan serentak untuk wilayah Kabupaten Sambas pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober. Pak, terkait dengan pengamanan Pak, bagaimana? Pengamanan kita sudah mengatur sedemikian rupa sesuai SOP yang ada, bagaimana yang kita laksanakan pada saat pengamanan Pilgub dan Pilpres kemarin, kita tetap laksanakan seperti itu. Kita melihat tingkat-tingkat kerawanannya yang mana, yang kira-kira yang agak rawan, baik dari segi kompetisi dan sebagainya, itu kita lebih pertebal untuk personil yang melaksanakan pengamanan. Kira-kira berapa personil, Pak, semuanya, Pak? Semuanya kita dibatkan 520 personil. Ini kena ada pesan untuk para calon, Pak? Ya, pesan-pesan untuk para calon, siapapun yang terpilih nanti, ya itu siap menang, siap kalah. Baik buruknya daripada masing-masing, masa masing-masing itu tergantung daripada para jalan kepala desa. Sehingga siapapun yang terpilih ataupun yang kalah, ya bisa memberitahukan ke masing-masing pendukung, ya supaya menahan, menahan, menahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.